Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode hari ini Dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Usaha si ratu kegelapan atau si monyong parah buana untuk membuat nana semburu kepada dewa harus gatot alias gagal total lagi ya guys Nana tetap tak terpengaruh dengan pesan-pesan yang dikirim si parah kepadanya Yang memperlihatkan kedekatan dewa dengan lia saat di kantor Bu parah terus ngompor-ngompori nana tapi akhirnya nana berhasil membuat bu parah kesal Tapi usaha bu parah membuat pajar kesal kepada lia kali ini bisa dibilang berhasil ya guys Karena pajar kini sangat kesal kepada lia karena lia terlambat datang ke acara dipanti Pajar kesal karena alasan lia dianggapnya sangat tidak masuk akal Lia mengatakan kepada pajar kalau dirinya terlambat datang karena ketiduran di kantor Tentu saja alasan itu menimbulkan percekcokan antara lia dengan pajar Dan itu semua karena ulas siluman parah buana yang sudah sengaja memasukkan obat tidur ke dalam minuman lia Apakah pajar akan memaafkan lia dan apakah pajar akan mengetahui apa penyebab lia sampai bisa ketiduran di kantornya Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat BSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Nana akhirnya bisa selamat dari kejahatan si Polo Toto nih Karena bantuan geng Cakarpi, Golden Skull, dan juga Pak Antohut Yang sengaja menelpon polisi Meskipun polisi terlambat datang Tapi yang terpenting Nana dan Junior bisa selamat Dewa yang mengetahui Nana sempat dibawa kabur oleh komplotan si Tony Kini semakin kesal saja kepada makhluk bermata bolotot itu Dan pastinya Dewa akan membuat perhitungan kepadanya Kesalahpahaman hingga pertengkaran kini semakin sering terjadi ya guys Dan itu semua terjadi karena ulah para antagonis yang belum juga mendapatkan karmanya Para Kepin dan si Sengklek Roni selalu saja selamat Meskipun kejahatannya sudah diketahui Si Roni yang menyuruh salah seorang karyawan untuk menaruh kado di ruang kerjanya Pajar Ini membuat orang yang disuruh si Roni itu kecewa Karena si Roni tak memberikannya uang Dengan alasan Pajar dan Lia tidak jadi ribut gara-gara kado tersebut Dan ini bisa saja membuat karyawan tersebut akan bilang kepada Pajar Tentang kebusukan si Roni yang sudah menyuruhnya Sementara si Sarap Kepin kini dibuat kesal oleh Lula Karena Lula tidak terpengaruh dengan pesan yang dikirimkannya Yang mengatakan kalau Pasa sudah tidur sekamar dengan seorang wanita cantik Dan ini membuat si Kepin kesal dan akan terus berusaha untuk membuat rumah tangga Pasa dan Lula hancur Apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Bagaimana hubungan Pajar dengan Lia yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang kurang baik? Apakah kesalahpahaman akan segera berakhir atau akan semakin memburuk? Semoga saja Pajar segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Lia hingga dirinya tertidur di kantor Dan semoga saja Bu Saras tidak akan memaksa Lia untuk ikut bersamanya ke Bali ya guys Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Untuk mengetahui lebih jelasnya Saksikan terus buku harian seorang istri yang tayang setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini